Saya cuma mau berpesan pada teman-teman semua terutama para seller yang jualan online terutama untuk seller-seller pemula ya Jadi jangan pernah percaya gitu ketika kita melakukan transaksi kemudian customer mau transfer ke kita Kemudian uang belum masuk dan customer ini meminta kita melakukan hal yang aneh-aneh ya Misalnya kita dimintain foto ATM gitu misalnya foto ATM bolak-balik misalnya seperti itu Atau misalnya kita diminta untuk menginstall suatu aplikasi tertentu gitu Agar ini katanya aplikasi ini adalah gateway agar payment mereka bisa masuk ke rekening kita gitu Gak usah percaya gitu atau misalnya kita disuruh scan barcode macem-macem dan sebagainya waspada dan hati-hati Intinya kalau kita memberikan rekening kepada pembeli dan pembeli mau transfer ke kita ke penjual Ya itu gimana caranya urusan pembeli gitu loh Jadi yang penting selama belum masuk di mutasi kita di mutasi rekening ataupun mutasi e-wallet Ya sudah itu bukan tanggung jawab kita tapi itu tanggung jawab pembeli Jadi kalau ada pembeli yang aneh-aneh mau transfer aja aneh-aneh mau transfer kok minta kartu ATM Mau transfer itu ya mintanya nomor rekening sama nama bukan foto kartu ATM Bukan pula kita disuruh scan barcode dan macem-macem Modusnya macem-macem ya jadi intinya ketika gak ada uang masuk ke mutasi kita udah Gak usah dihiraukan ya hati-hati terutama seller-seller pemula ya Jadi mereka itu nanti pakai ngancam Oh ini uangku hilang dan sebagainya yaudah abekan aja Banyak kok modus penipuan seperti itu Saya juga mengalami beberapa kali diancam Mau dilaporkan ke polisi ya sudah abekan aja Intinya kalau gak ada mutasi yang masuk udah gak usah dihiraukan Kalau ini gantung dan sebagainya ya itu urusan mereka biar mereka ngurus ke bank Jadi urusan kita ya cuma terima duit aja jadi tetap waspada